Cincin besar itu, Bang. Saya mau menemukan dulu, ya. Kok mau menemukan? Ini apa-apa yang saya lakukan? Mau menemukan, karena saya kan baru dapat cincin. Kok nanti? Yang mau menemukan? Yang mau menemukan? Ya, menemukan. Asem. Asem, asem. Saya lho dibeliin cincin, karena saya untuk hadiah ulang tahun. Terima kasih ya sekali lagi untuk mas kare mamen yang sudah selalu perhatian. Sudah banyak nolong saya. Sudah sudah apa ya, sudah selalu ngasih masukan yang positif buat saya, gitu. Saya juga selalu nge-repotin, gitu ya. Enggak, Mbak. Jadi, ini apa kejadiannya? Lali saja sama Lian ini, gitu. Buang teratih mau nanti, tau. Buang teratih mau. Maksudnya? Ada di sini. Di dalam? Iya. Oh, alah. Ini nih, buang teratih. Nanti. Makan. Ngerita itu, aku ngurang sesore bende, ya. Onde-onde, gitu. Enggak mau onde-onde? Enggak. Maunya? Tadi sepi, sekarang ada banyak orang. Tadi enggak ada orang loh, waktu kita kemarin itu masih. Karena udah redup ini. Iya, udah redup. Tadi masih panas, ya. Emang enak di sini tempatnya, gitu. Santai. Berhubung di sini, kan. Tempat duduknya itu, ya. Seperti ini, ya. Jadi kita... Kapal pecah, gitu ya. Kapal pecah. Jadi, kapal pecah ini sebetulnya, enggak tahu dari bahan apa, ya. Tapi kerasnya, Masya Allah. Kalau enggak kita hati-hati duduk di ini, nih. Di kapal pecah ini. Bisa robo, loh. Pernah? Pernah, saya. Kemarin itu. Itulah. Pernah, berarti, ya. Iya, pernah. Kemarin itu, kan. Saya pikir, kan, enggak tajam, ya. Ini, ya, kan. Biasa aja, gitu. Setelah duduk, muter, gitu, langsung... Wek. Memang enggak terdengar wek. Cuma begitu bangun, kok semeriwing-semeriwing, gitu. Gue tahu di Raba udah bolong. Saking pajunya. Saking tajam, ya. Bener, gue. Tajam banget. Jadi hati-hati, gitu, ya. Kalau di kapal pecah ini, duduknya itu hati-hati. Tajam. Enggak tahu bahan dari apa, itu. Batu. Anaknya. Luar biasa, kok betul. Tajamnya. Apa dari getah, apa-apa, ya. Kok kayak dicut, cut, cut, gitu. Bukan. Piber, itu. Piber. Untuk followermu, mbak. Ucapin, mbak. Untuk follower. Follow apa ini? Follower Facebook. Follower Facebook, ya. Untuk follower Facebook. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mengikuti kita, gitu ya. Semoga kita tetap berteman. Tetap berpositif, berpikiran, gitu ya, teman-teman. Meskipun kita buat video itu banyak yang gak suka, ya. Termasuk kamu. Termasuk saya, mbak. Kok nyuting saya, ini berarti termasuk saya. Karena kan ini video bukan untuk you tonton, gitu ya. Untuk para subreaker saya. Untuk para follower FB saya. Jadi, kalau kamu gak suka, gak usah kamu tonton. Kamu scroll aja, gitu ya. Karena komen kamu tuh gak ada gunanya untuk saya, gitu. Jadi, lebih bagus kamu gak usah tonton. Gak usah ngikutin. Gak usah kepoin hidup orang, gitu ya. Maksud saya, diri kamu sendiri. Parah, ya, kayaknya. Diri kamu aja itu belum bisa kamu urus. Sudah ngurusin hidup orang, gitu ya. Jadi, gak perlu, gitu. Manfaat juga gak ada, gitu ya. Karena nanti kamu mati itu yang ditanya tuh, diri kamu, bukan diri orang lain, gitu. Gak usah kepoin hidupan orang. Saya tersinggung, mbak, jadinya. Iya, saya juga tersinggung. Asem, tersinggung saya. Masalahnya saya suka kepoin kehidupanmu, mbak. Kita boleh kepoin kehidupan orang. Tapi kita berbagus, ya. Maksudnya bagus dalam tutur kata kita. Kita gak melarang siapapun yang ngikut kita, gitu ya. Karena kita disini berteman, loh. Kalau nyari teman, bukan cari musuh, ya. Jadi, komenmu tuh yang sopan, gitu. Kita tuh berteman itu melalui media sosial itu baik-baik semua, gitu. Cari yang baik-baik, gitu ya. Kalau cari musuh, orang lewat aja, kita ludah di sini, kita agak gitu aja udah gak senang. Dia tuh jadi musuh juga, loh. Jadi, gampang kita cari musuh. Iya. Jadi, kalau komen kamu tuh, Menandakan bahwasannya itu isi hati kamu atau sikap kamu yang menjengkelkan untuk kita, gitu ya. Yang gak masuk, gitu ya. Kamu tuh marah, benci sama diri kamu sendiri, gitu. Gak tau kenapa. Karena kita kenal juga gak, gitu ya. You siapa, you siapa. Lu siapa, gue siapa, gitu. Lu dimana, gue dimana, gitu. Tapi yang namanya, kalau udah kelewatan, Hukum itu ada, loh? Hukum rimba atau hukum alam? Apa hukum, ano? Hukum karma. Karma. Karena hukum karma itu berlaku. Ya, setiap yang kamu komen-komen itu buruk semua, Itu kembali ke diri kamu, loh. Jangan salah. Ibaratnya kita menunjuk satu jari, Yang empat jari itu nunjuk kita, ya, Pak? Menunjuk ke kita. Jadi kamu jangan, jangan apa ya, Berpikirlah itu positif. Kalaupun orang dibuat video itu hargai, gitu ya. Kalau kamu mau dihargai orang, Diri kamu tuh kamu hargai. Baru bisa kamu menghargai orang lain, gitu ya. Diri sendirian gak bisa kamu menghargai orang lain. Ya, suka gak suka, yaudah. Dengar, gitu. Kalau gak suka, sukro. Jangan ditonton. Ini udah gak suka melotot, Nonton sampai habis. Walaupun gak habis, Dihabisin besok. Dikorek-korek. Apa yang salah, kan? Iya, begitu nampak video kita, Belum ditonton, Udah dongkol duluan, Langsung komen gak betul, gitu ya. Sian. Gue juga kasihan sama lo. Wes, mbak. Aku wajah pangganti seneniai. Saya tersinggung ini. Saya juga tersinggung, sayang. Wes, lewono ya. Iya. Amat terus pun.